Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasi Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula. Korupsi itu dilakukan saat Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo. Tom Lembong terlibat dalam perizinan gula bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia periode 2015-2016 berinisial CS. Akibat perkara itu Indonesia diduga mengalami kerugian, mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di rumah tahanan Salem Bajakarta Pusat. Sebagaimana diketahui, Tom Lembong pernah menjadi kokapten tim nasional Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar dalam pemilihan presiden 2024. Tom Lembong juga sempat ikut orasi saat demo besar-besaran menolak amandemen UU Pilkada. Ia pernah mengaku bahwa dirinya menyesal pernah menjadi bagian dari Menteri di pemerintahan Joko Widodo. Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil. Selain sebagai Menteri, Tom Lembong juga banyak menulis teks pidato presiden Joko Widodo. Sebelum masuk kabinet, Tom Lembong merupakan pengusaha sekaligus seorang kawakan, pengelola dana investasi. Thomas Lembong merupakan lulusan dari Hartford University pada tahun 1994. Ia terpilih menjadi Young Global Leader oleh World Economic Forum pada 2008 lalu. Pria yang akrab di sapa Tom Lembong ini sempat mengenyam pengalaman bekerja di Deutsche Bank dan Morgan Stanley. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan melupakan pengusaha sekaligus sempatég. ねぇah! weh niat niat noi